Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Dr. Andes Tariona MSI beserta jajarannya. Yang kami hormati Koordinator Wilayah Tangerang Selatan KKNT IPB periode Juli-Agustus 2020, Ibu Dr. Insinyur Sri Rahayu MSI. Yang kami hormati Dosen Pembimbing Lapang Kelompok Tangerang Selatan 06 KKNT IPB periode Juli-Agustus 2020, Ibu Dr. Insinyur Rika Raffiuddin MSI. Yang kami hormati Bapak Dr. Diki Budiman MSC PHD Kandidat pemateri kita pada webinar hari ini, para undangan dan peserta webinar pandemi COVID-19 yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dan keluarganya. Bapak, Ibu serta hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, demi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan webinar, kami mohon seluruh peserta dapat mematuhi tata-tata tip yang akan saya bacakan berikut ini. Dimohon kepada operator bisa menuliskan tata-tata tipnya di kolom komentar. Satu, peserta tidak diperkenankan membagikan link Zoom kepada siapapun. Dua, peserta dapat memulai masuk ke Zoom pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Tiga, peserta di Zoom dimohon menamai akun sebelum masuk Zoom dengan format nama underscore instansi. Kepada yang belum mengubahnya, saya persilahkan. Keempat, panitia akan melakukan mute atau mode diam kepada peserta yang masuk ke dalam acara dan selama berlangsungnya acara, kecuali pada sesi diskusi dan telah dipersilahkan oleh moderator. Lima, peserta dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar atau chat dan pertanyaan ditulis dengan format nama penanya underscore pertanyaan. Enam, peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui pilihan rise hand pada sesi diskusi. Tujuh, link daftar hadir akan disampaikan oleh panitia dan ditampilkan di kolom komentar chat menjelang berakhirnya acara. Pengisian daftar hadir akan ditutup pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan mohon peserta tidak mengisi daftar hadir di ruang atau kolom komentar. Delapan, sertifikat akan dikirimkan setelah webinar ke alamat email yang dituliskan saat pengisian daftar hadir. Sertifikat diberikan setelah peserta mengisi post-test webinar yang akan dikirim melalui email. Sembilan, pada saat pengisian daftar hadir, pastikan untuk menuliskan nama dengan benar. Panitia webinar tidak bertanggung jawab atas kesalahan penulisan nama ataupun gelar. Kami harap kerjasama dan partisipasi dari hadirin pada webinar pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, saya akan membacakan sesuatu acara kita pagi hari ini. Acara akan diawali dengan pembukaan. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta webinar. Dilanjutkan dengan sambutan dari Perwakilan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, yaitu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Bapak Aji Awan, STMSA. Acara berikutnya, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Dr. Iriki Budiman MSC PHPHD Candidate yang akan dipandu oleh moderator, diiringi dengan sesi tanya-jawab, lalu sesi foto bersama, dan diakhiri dengan penutup serta pengisian daftar hadir. Pertama-tama, perkenalkan saya Gina Aulia Rahmah yang hari ini berkesempatan menjadi MC pada webinar kali ini. Webinar hari ini merupakan webinar pertama dari serangkaian webinar yang akan diselenggarakan oleh kelompok Tangerang Selatan 06 KPNT IPB Periode Juli Agustus 2020. Webinar hari ini mengusung tema, apa yang harus kita ketahui dan lakukan di masa pandemi COVID ini. Marilah kita membuka acara webinar pada hari ini agar diperlancar acaranya, dan acara akan dibuka dengan membaca bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta webinar kami persilahkan untuk berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. selamat menikmati 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 kemudian peribadahan maupun kehidupan sosial kita bahkan sampai ke perekonomian sehingga mohon dapat memberikan pencerahan kepada kita semua sehingga kita juga menghindari adanya hoaks terkait dengan pandemi COVID-19 ini mungkin ini yang dapat kami sampaikan semoga acara webinar ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir acara juga kami mohon izin mungkin nanti tidak bisa sampai tuntas sampai akhir acara karena sekitar jam 10 kami juga ada acara rapat sehingga mohon izin setelah nanti sekitar jam 10-an mohon izin undur diri dari kegiatan webinar demikian yang dapat kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Aji atas sambutannya selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh Bapak Dr. Diki Budiman MSCP HPHD Candidate yang akan dipandu oleh moderator kita saudari Nadifa Nur Anasya izinkan saya memperkenalkan saudari Nadifa secara singkat saudari Nadifa ini adalah salah satu mahasiswi IPB jurusan sens komunikasi dan pengembangan masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor saudari juga salah satu anggota dari kelompok Tangerang Selatan 06 KKNT IPB 2020 baik saya serahkan kepada Nadifa untuk memandu jalannya acara inti ini kepada saudari saya persilahkan ya terima kasih kepada saudari Gina selaku MC pertama-tama saya akan memaparkan kurikulum Vitae narasumber kami Dr. Diki Budiman MSCP HPHD Candidate beliau merupakan PhD Candidate dari Global Health Security dan Pandemi Griffith University Australia memiliki 23 tahun pengalaman kerja di layanan kesehatan birokrasi pemerintahan di Kementerian Kesehatan BAPENAS BPJS Kesehatan dan Lembaga Internasional ASEAN Sekretariat UNDP dan Organisasi Kerjasama Islam untuk bijak karir beliau pernah menjadi dokter perusahaan PT KHTX Bandung Dr. UGD Rumah Sakit Kedah Bina Sehat Bandung Kepala Puskesmas Kisarunita Sikmalaya Penerima Biasiswa ICBC Depkes ADB Monitoring Evaluasi Global Fund Component HIV and AIDS Konsultan Regional ASEAN Fast Force on HIV and AIDS Kepala Kerjasama Teknik dan Perjanjian Internasional Birol Perencanaan Kementerian Kesehatan Kepala Kerjasama Bilateral Pusat Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kesehatan National Project Officer MDG Sbapena Sian DP Sekretaris Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Republik Indonesia Sebagai penugasan beliau pernah menjadi tim interdep penyusunan ASEAN Charter Tim penyelesaian NAMRU Pembangunan Rumah Sakit Hibah Pemerintahan Republik Indonesia di Gaza, Palestina Misi penyelamatan insiden NAVMAFI Marmara Laut Merah Israel Misi pemulangan TKI di Timur Tengah Tim SCH penyusunan Rensra Kesehatan Pertama Organisasi Kebiasama Islam Untuk di paparan bagian kanan terdapat cover buku-buku yang beliau pernah berkontribusi dalam pembuatannya Sebelum paparan materi dimulai, saya ingin mengingatkan untuk mempersiapkan pertanyaan dan dengan format nama underscore pertanyaan untuk dikirimkan di chatroom Baik kepada Dr. Diki, saya persilakan untuk memaparkan materinya Terima kasih Nadipa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Haji yang mewakili Pak Kepala Dinas Dan Ibu dosen pembimbing dari anak-anak kita Para mahasiswa yang kita banggakan Mahasiswa-mahasiswi dari IPB KKN Tematik di Kota Tangsel 06 Dan Bapak Ibu semua, para peserta webinar yang saya hormati Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat siang waktu Kostali Saat ini disini saya sudah 12.30 Jadi tadi sempat duhur dulu saya disini Alhamdulillah Selamat juga berkuasa bagi yang menjalankan kuasa pada hari ini Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang apa yang harus kita ketahui dan lakukan Jadi lebih bersifat informasi terakhir yang akan saya share pada hadirin semua Bapak Ibu dan adik-adik semua Dan juga apa yang peran kita yang bisa kita lakukan dalam situasi pandemi ini Ya lanjut Next slide Seperti yang terlihat disini Ini adalah gambaran yang juga kita bisa lihat di beberapa daerah di Indonesia Ini pasar-pasar basah namanya Yang ini sebenarnya fotonya di daerah Wuhan sana, di China Jadi situasi-situasi seperti ini adalah situasi yang berkontribusi terjadinya lompatan virus yang ada di hewan kepada manusia Inilah salah satu yang diduga dalam banyak kasus wabah yang berasal dari hewan ini Terjadi lompatan virus dari hewan-hewan yang ditreat dalam situasi yang dengan sanitasi seperti ini Ini yang harus kita tidak ubah Kita lakukan perbaikan dalam kegiatan kita berdagang di pasar basah seperti ini Maupun kegiatan lainnya yang sifatnya Intinya kita harus mengelola lingkungan ini lebih sehat lagi Lebih berwawasan lingkungan lagi Karena sebagian besar sumber dari penyakit baru itu akibat lompatan-lompatan virus yang tadinya berasal dari hewan Oleh karena itulah, sejak mungkin setahunan terakhir ini Saya dengan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB Kita terlibat aktif di level global dalam One Health Approach Pendekatan, satu pendekatan yang melibatkan tidak hanya sektor kesehatan pada manusia saja Tapi juga pada hewan Sebagai gambaran awal, saya ingin menyampaikan bahwa Berdasarkan berbagai macam penelitian Tidak hanya beberapa waktu ini saja Tapi 10-20 tahun lalu Virus itu adalah musuh utama kita Musuh utama kita yang karena sifatnya yang mematikan, mengancam kesehatan manusia Ini yang juga di-state atau dinyatakan secara tegas juga oleh Joshua ini Salah satu peraih Nobel Biologi Nah karena dengan memahami ini Maka kita dalam kaitan pandemi COVID-19 ini yang disebabkan oleh virus Maka virus ini adalah musuh kita sekarang ini Musuh kita bersama Sehingga bila ini sudah dipahami Maka perhatian kita, fokus kita Adalah untuk mengeliminasi atau menghilangkan musuh utama ini Jadi musuh utama umat manusia saat ini adalah virus yang menyebabkan COVID-19 Yaitu SARS-CoV-2 Jadi jangan sampai kita terbiaskan Terdistraksikan oleh fokus-fokus lain Apakah itu sifatnya ekonomi Atau sifatnya hal-hal lain Termasuk itu sebabnya saya Kaitan dengan sekolah Baik TK sampai universitas Atau pondok pesantren Saya sampaikan pada Pak Menteri bahwa Indonesia sampai akhir tahun harus tutup dulu Tidak bisa Tidak ada pilihan lain Karena situasi pandemi kita yang Dalam proses menanjak Proses menanjak Dan peran penutupan ini Punya potensi 40% Penutupan yang 40% Untuk melandaikan kurva Untuk mengerem kecepatan penularan Itu yang peran besarnya Memang ada konsekuensi Harus belajar di rumah dan lain sebagainya Ini juga peringatan dari pandemi ini Bahwa jelas Akan makin banyak penyakit Menular lain yang timbul setelah era pandemi COVID-19 ini Kenapa? Saya perlihatkan sejarahnya Lanjut Slide selanjutnya Slide selanjutnya Ini adalah sejarah singkat pandemi Secara singkat pandemi dalam bentuk gambar ini Jadi sejak awal peradaban manusia Pandemi itu menjadi teman yang Tanda kutip teman ya Yang selalu Mendampingi kehidupan umat manusia ini Dari beratus dan beribu tahun lalu hingga sehat ini Berbedaannya di awal dari sejarah umat manusia Dulu sebelum ditemukannya antibiotik Yang namanya pandemi itu Atau epidemi yang lebih kecil Itu lebih bersifat atau disebabkan oleh bakteri Bakteri Karena saat itu belum ditemukan antibiotik Dan kita tahu antibiotik ditemukan kurang lebih di tahun 1920 Sekian ke sini Itu sebabnya Pada saat itu yang mendominasi adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Apakah virus saat itu ada? Ada tentu Hanya ini yang Karena bakteri ini Sebetulnya juga dia Lebih bersifat Menyebabkan kematian Karena Variasinya juga sangat banyak Dan penularannya yang juga Relatif mudah Nah ini yang dalam sejarah Kehidupan manusia Angka-angka korbannya itu banyak sekali Jutaan ya Jutaan dan termasuk yang terakhir Kita Mungkin sebagian dari kita Mendengar ada yang dengan wabah hitam Itu hampir dari Sepertiga manusia Di dunia ini Meninggal Karena Wabah ini Nah apakah pandemi ini ada Dan silih berganti beribu tahun ini Apakah ada manfaatnya? Ya ada Sebetulnya ada Jadi selalu ada sisi positif negatif Salah satunya Dari manfaat ini adalah Manusia ini Kurang lebih setengah DNA-nya itu terbentuk Akibat paparan-paparan Berbagai macam Patogen Sebutnya Patogen Baik itu virus maupun bakteri Jadi kita bisa survive Manusia modern saat ini Adalah warisan dari para leluhur kita Nenek moyang kita Dalam DNA kita ini Sehingga kita bisa survive Sehingga tidak Katakanlah Kalau di Sebagai contoh sederhana aja Kalau untuk penyakit Tivoid Orang Indonesia Menganggap itu sesuatu yang biasa Tapi kalau untuk Negara yang barat Misalnya di Australia Kena makan Di atas Mohon maaf Kita kan sering makan Pecel lelek Di malam-malam itu Kita makan biasa Karena Mikroba kita ini Luar biasa Sudah kaya Indonesia ini Nah Kalau orang yang Tidak biasa Makan pecel lelek Teman saya pernah Profesor saya dulu Waktu saya Terlibat dalam Pengendalian pandemi HIV AIDS Profesor saya Dari Australia juga Saya Undang makan Pecel lelek Malamnya langsung Mencet-mencet Dirawat Di rumah sakit Ini membuktikan Jadi Apa yang kita makan Keragaman Kontak Dengan berbagai macam Penyakit ini Yang akhirnya kita sudah Berhasil Bukan berarti Kok ada virus Kalau gitu Kita kontak Bukan begitu Tapi Yang sudah survive Ini Diwariskan Pada kita Ini Menjadi bekal Pertahanan Kita menjadi lebih kuat Namun Secara umum Dunia ini Belum siap Dalam menghadapi Pandemi Kita lihat Dari apa yang Terjadi Pada pandemi Saat ini Karena Dampaknya Bisa kita lihat Slide berikutnya Dampak pandemi ini Kita bisa lihat Tadi Pak Aji sudah Menyinggung bahwa Di dunia pendidikan Juga terdampak Dampak pandemi ini Luar biasa Dan Mungkin Sebagian besar Dari kita Dari Apa namanya Terutama yang memang Tidak mendalami Ilmu pandemi Jadi Untuk diketahui Semua dokter Tidak semua Paham ini Jadi Itu sebabnya Ada Namanya Ahli pandemi Ahli epidemiologi Karena Jangankan Masyarakat umum Dokter-dokter pun Kesehatan pun Tidak terinfos Seperti ini Nah itu sebabnya Persiapan Kita Kedalam menghadapi Pandemi Berikutnya Itu sangat penting Dari saat ini Karena Kita melihat Dampaknya itu Tidak hanya Di sektor Kesehatan saja Dari berupa Kesakitan Kematian Tapi juga Sampai Terutama Masalah Yang Dalam kehidupan Carian adalah Masalah Ekonomi Tadi malam Saya dengan Jurubicara Presidenan Mas Bumpa Juru Kita diskusi Tentang Dampak Ekonomi ini Dan Sekali lagi Untuk Memulihkan Kehidupan Masyarakat Sosial Ekonomis Segala macam Tidak ada Cara lain Selain yang Tadi saya sebut Di awal Kita harus melawan Musuhnya ini Musuh kita Yaitu virus Jadi ibaratnya Kita ini Sedang berjualan Tiba-tiba ada Serangan Singa Atau harimau Ya kita Tidak bisa Berjualan Terus Kita harus singgirkan Harimau Atau singanya ini Dan tidak bisa juga Kita bilang Harimau Atau singa Kematian akibat Ditabrakan Lebih banyak Daripada serangan Harimau singa Tidak bisa Begitu Kita digigit Mati duluan Jadi Kita harus Merespon Dengan tepat Dengan cepat Dengan Apa namanya Apokal Ya Slide selanjutnya Termasuk Untuk tahun Ini kan Kita Mungkin Seumur saya Hidup Baru saya Mengalami langsung Ibadah haji itu Dibatalkan Tahun ini Karena adanya pandem Walaupun dalam sejarah Sebelumnya sudah ada Tapi Ini Menjadi Satu Peringatan Buat kita Bagaimana Perilaku Kita ini Sangat Berdampak Jauh Bukan Hanya pada Aspek Lokal Saja Tapi pada Aspek Global Nanti saya akan Sampai Nah Kenapa COVID Menjadi Pandemi Pertama Yang harus Dipahami Adalah Virus Ini adalah Virus Baru Bagi Manusia Saya sebutkan Bagi Manusia Karena Bagi Hewan Hewan Terutama Kalian lawar Sebagai Hose Sebelumnya Ya Ini Mungkin sudah Ribuan Tahun Bahkan Mungkin Lebih dari Itu Jadi Bahwa Ini Virus Baru Bagi Manusia Sangat Jelas Faktanya Sangat Jelas Ini Sekaligus Meng-counter Masalah Teori-teori Konspiransi Virus Baru Bagi Manusia Ini Sehingga Belum Ada Kekebalan Kenapa Disebut Sebagai Virus Baru Bagi Manusia Karena Berdasarkan Banyak Fakta Dan Riset Bahwa Mungkin Satu Dua Yang Kehidupannya Memang Dekat Dengan Alam Apalagi Misalnya Yang sering Ke Gua-gua Apalagi Kalau Di Indonesia Mungkin Camar Mungkin Ada Kontak Dengan Beberapa Hewan Bahwa Mungkin Beberapa Manusia Pernah Ya Bisa Saja Namun Bahwa Ini Menjadi Satu Penyakit Baru Saat Ini Saja Karena Adanya Kontak Yang Mengakibatkan Perubahan Dari Perlaku Virus Dan Kedua Saya Sampirkan Belum Ada Kekebalan Inilah Yang Menyebabkan Begitu Mudahnya Virus Ini Menyebar Jadi Saat Ini Datang Menunjukkan Baru Sekitar Sembilan Baru 5% Dari Total Penduduk Dunia Ini Yang Memiliki Antibody Atau Kekebalan Terhadap Virus Ini Akibat Dia Sudah Terinfeksi Atau Hal Lain Ini Artinya 95% Masih Belum Termasuk Di Indonesia Mungkin Lebih Dari 95% Artinya Yang Rawan Banyak Sekali Kemudian Dan Ini Menyebabkan Kesakitan Dan Kematian Jadi Kalau Virus Baru Tapi Tidak Menyebabkan Kesakitan Kemadaan Ya Tidak Jadi Ini Saratnya Ada Tiga Sarat Ketiga Adalah Virus Ini Bisa Menyebar Dari Manusia Ini Tanpa Kecuali Dengan Mudah Ini Yang Terjadi Pada COVID-19 Menyebarnya Terutama Yang Potensi Pandemi Biasanya Dari Penafasan Penafasan Dan Ada Dua Ini Ini Ilmu Pandemi Saya Memberi Sharing Ilmu Pandemi Dua Hal Yang Menjadi Faktor Penting Yang Critical Factors Ini Dalam Menentukan Strategi Untuk Mengontrol Pandemi Yaitu Dua Hal Ini Adalah Bagaimana Kecepatan Atau Kemudahan Dia Menular Dan Juga Keparahannya Kalau Dia Cepat Menular COVID-19 Cepat Menular Kemudian Keparahannya Tinggi Parah Banget Maka Ini Akan Jadi Musuh Terbesar Kita Sudah Cepat Parah Banget Tapi Alhamdulillah Belum Ada Yang Begini Tapi Bukan Belum Ada Akan Ada Itu Yang Disebut Dengan WHO Menyebutnya Sebagai X Disease Bukan X File Tapi X Disease Penyakit X Ini Adalah Cepat Menular Lewat Udara Temua Cepat Parah Ini Bisa Jadi Sangat Menakutkan Penyakit Seperti Nah Kalau Untuk COVID-19 Ini Cepat Menular Tapi Tidak Terlalu Parah Sehingga Orang Yang Terinfeksi Ini Masih Bisa Kesana Sini Tapi Tipe Yang Begini Tipe Karakter Pandemi Dengan Penyakit Virus Seperti Ini Ini Tipe Yang Akan Lama Dikendalikan Ini Saya Harus Sampaikan Tidak Makanya Ketika Salah Satu Ada Pakar Risat Gas Mengatakan Selesai Sebulan Ada Salah Satu Yang Mengaku Ahli Virus Mengatakan Selesai Satu Minggu Atau Ada Salah Satu Survei Mengatakan Awal Juni Selesai Akhir Juni Selesai Saya Peluruskan Semua Itu Sebagai Ahli Pandemi Yang Indonesia Belum Saya Selesai Salah Berarti Pemahamannya Sangat Salah Dan Juga Tidak Memahami Pandemi Seperti Apa Karena Dengan Karakter COVID-19 Ini Saya Sampaikan Dari Awal Terjadi Pandemi Bahwa Ini Tidak Mungkin Secara Teoritis Saya Bicaranya Bukan Sebagai Ahli Peramal Tapi Berdasarkan Sains Berdasarkan Fakta Bukti Ilmiah Bahwa Ini Tidak Selesai Dalam Setahun Tidak Akan Selesai Kalaupun Selesainya Nanti Ada Beberapa Strategi Yang Exit Strategi Yang Bisa Kita Selanjutnya Ya Selanjutnya Nah Pelajaran Atau Informasi Update Terakhir Sampai Saat Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Adalah Pertama Bahwa Untuk Proteksi Perlindungan Perlindungan Bahwa Untuk Orang Yang Pernah Terpapar Kemudian Pulih Istilahnya Pulih Bukan Sembuh Kalau Sembuh Sudah ada Obatnya Tapi Saat ini Disebutnya Pulih Nah Proteksi Pada Orang Yang Sudah Pulih Ternyata Tidak Tinggi Rendah Kenapa Nanti Di slide Selanjutnya Saya akan Sampaikan Kemudian Vaksinasi Juga Vaksinasi Atau Imunisasi Ini Cross Vaksin Cross Immunity Kemudian Pemulihannya Juga Tidak Semua Ternyata Yang Pulih Sempurna Ada Gejala Sisa Yang 50% Lebih Itu Ada Gejala Sisa Berupa Kerusakan Atau Gangguan Di Beberapa Organ Dalam Tubuh Kemudian Penularan Penularan Lewat Cairan Cairan Karena Ini Infeksi Nafas Jadi Cairan Terutamanya Cairan Seperti Bicara Batuk Ini Tinggi Kemudian Dari Permukaan Yang Terpapar Terus Pengaruh Cuaca Ini Tidak Terlalu Kuat Tapi Di ruangan Situasi Di ruangan Ini Sangat Berisiko Ditambah Dengan Ventilasi Yang Buruk Ini Sebabnya Nanti Mungkin Dilingkup Di Tangsel Bila Perkantoran Saya Menyarankan Nanti Disampaikan Kepimpinan Pak Haji Bahwa Saat Ini Lebih Baik Jendela Dibuka Saja Terus Buka Semuanya Saya Tidak Terlalu Menyarankan Memakai AC Karena AC Perlu Dievaluasi Dulu Filternya Daripada Kita Karena Belum Ada Evaluasi Misalnya Sudah Lebih baik Semua Jendela Dibuka Sehingga Ventilasinya Lebih Lancar Itu Akan Sangat Membantu Meminimalisir Potensi Penularan Selain Kita Tetap Menjaga Jarak Dan Saya Sampaikan Kemudian Pencegahannya Yang paling Efektif Membiasakan Cuci tangan Tidak Menyentuh Dari wajah Jadi Memakai Masker Dilengkapi Dengan Face Shield Itu Sangat Bermanfaat Jadi Tapi Maskernya Wajib Face Shield Penambahnya Selanjutnya Nah Hal lain Yang Kita Ketahui Bersama Terkait Dengan Pandemi Adalah Istilah Infodemi Infodemi Ini Adalah Segala Macam Informasi Yang Salah Dan Menyesatkan Sudah Salah Menyesatkan Menyesatkan Ini Artinya Membuat Orang Berpikir Yang Tidak Tepat Melakukan Tindakan Yang Tidak Tepat Misalnya Yang Paling Parah Itu Di Kebayangkan Di negara Semaju Amerika Saja Infodemi Ini Membuat Orang Ada Minum Cairan Pemutih Karena Presidennya Bilang Pemutih Berfungsi Jadi Ini Infodemi Jadi Infodemi Apalagi Yang Berasal Dari Figur Public Figur Ini Sangat Berbahaya Karena Bisa Menimbulkan Tindakan Tindakan Yang Jauh Malah Lebih Berbahaya Daripada Bisa Dari Tidak Tidak Ini Adalah Direktur General WHO Mengatakan Infodemi Ini Adalah Musuh Kedua Selain Virus Itu Sendiri Di Beberapa Negara Ada Yang Sampai Karena Ketakutannya Bermasuk Pada Antara Termasuk Adanya Ketakutan Dalam Ketersediaan Makanan Sehingga Panic Baying Ataupun Berbagai macam Klaim Bahwa Ditemukan Obat Dan Segala Macam Ini Berbahaya Karena Apalagi Klaim Klaim Itu Tidak Berdasar Fakta Ilmiah Atau Metode Ilmiah Slide Selanjutnya Slide Selanjutnya Nah Informasi Apalagi Yang Kita Ketahui Ini Ada Yang Sebut Dengan Cluster Mungkin Beberapa Melihat Beberapa Informasi Yang Saya Sampaikan Di Beragam Media Di Awal Saya Di Awal Bulan Juli Saya Mengingatkan Potensi Adanya Cluster Perkantoran Ke Pemerintah Bebagai Level Dan Di Akhir Juli Ini Terbukti Banyak Sekali Cluster Perkantoran Muncul Jadi Sebagai Ilmuwan Saya Fungsi Saya Memberikan Peringatan Dari Awal Termasuk Saya Juga Menyampaikan Dan Sudah Diketai Presiden Bahwa Indonesia Dalam Posisi Sangat Rawan Di Bulan Juli Sampai September Atau Awal Oktober Ini Adalah Terutama Khususnya Di Jawa Ini Saya Sampaikan Juga Pada Bapak Ibu Sekalian Dan Itu Saya Sampaikan Di Mei Mei Saya Sampaikan Ke Presiden Kurang lebih Di Tengah Artinya Sebagai Seorang Pakar Sebagai Ahli Saya Harus Memberi Peringatannya Harus Dari Awal Hari Setelah Cepat Disampaikan Untuk Mendapatkan Respon Bahwa Itu Direspon Seperti Apa Diserahkan Pada Pemerintah Dan Ini Harus Kita Setiap Diri Kita Punya Kewajiban Kewajiban Untuk Berperan Berkontribusi Tidak Hanya Diserahkan Semua Pada Pemerintah Kita Semua Punya Peran Nah Cluster Ini Apapun Cluster Itu Punya Faktor Yang Membuat Cluster Jadi Cluster Ini Link Karena Begini Tidak Semua Juga Apa Namanya Alih Kesehatan Memahami Istilah Istilah Ini Kadang Kadang Itu Sebabnya Kenapa Saya Sering Dipinta Media Untuk Meluruskan Kadang Kadang Ada Yang Menyampaikan Sesuatu Dari Sebetulnya Satu Lembaga Yang Harusnya Tepat Media Itu Sebagai Saya Sebagai Alih Yang Lebih Memahami Menuruskan Definisi Cluster Pun Ini Belum Banyak Yang Faham Belum Banyak Yang Faham Cluster Ini Linknya Pada Time Frame Waktu Waktu Dan Tempat Jadi Cluster Waktu Dan Tempat Jadi Bukan Pada Profesi Karena Ada Salah Salah Satu Yang Menyebut Cluster Tenaga Kesehatan Ini Tidak Ada Cluster Tenaga Kesehatan Cluster Itu Selalu Merujuk Pada Waktu Dan Tempat Jadi Karena Apa Karena Disitu Ada Faktor Dia Umumnya Cluster Ini Indoor Indoor Karena Di indoor Ini Ada Ventilasinya Buruk Umumnya Kemudian Ada Kerapatan Kemudian Durasinya Ini Juga Berpengaruh Saya Menyarankan Kalau Misalnya Ada Rapat Rapat Kantor Kalau Tidak Sangat Urgen Rapatnya Lebih Baik Online Saja Mau Rapat Guru Mau Rapat Apapun Online Dalam Situasi Seperti Ini Kita Harus Meminimalisir Kalau Misalnya Ternyata Harus Rapat Rapat Itu Sebaiknya Tidak Lebih Dari Satu Jam Dilakukan Dalam Ventilasi Yang Sangat Bagus Kalau Bisa Rapatnya Di Luar Bukan Di Luar Kantor Maksudnya Bukan Jadi Di Restoran Tapi Rapatnya Di Ruang Yang Kalau Misalnya Asim Atap Jadi Udara Itu Sangat Mudah Bersirkulasi Ya Lanjut Slide Slide Selanjutnya Nah Dalam Apalagi yang kita ketahui Dalam Situasi Pandemi Pengelolaan Pandemi Ini Kealian Apa saja Yang terlibat Ini kan Ada Banyak Propara Yang terhormat Para guru Kita SMP SMA Nah Ini Bisa Disampaikan Pada Siswa-siswinya Dalam Kaitan Pandemi Karena Indonesia Ini Masih Minim Saya Sampaikan Indonesia Minim Sekali SDM Balik lagi Yang sebelumnya Kita Masih Minim SDM Yang Sifatnya Pada Skala Apalagi Ini Masalah Masalah Global Sangat Minim Satu Ahli Pandemi Kita Belum Punya Kita Belum Punya Saya pun Baru Calon Ini Calon Tapi Saya Praktisi Di Pandemi Saya Kesini Jadi Semacam Tapi Kalau Saya Nggak Jadi Doktor PhD Kealian Itu Tidak Diakui Secara Internasional Kita Tidak Cukup Hanya Pengalaman Jadi Pendidikan Itu Penting Sekali Saya Sampaikan Ini Ke Adik-adik Semua Anak-anak Semua Pendidikan Itu Penting Pendidikan Penting Itu Sebabnya Belajar Yang Rajin Supaya Kita Bisa Mengisi Posisi Posisi Yang Masih Minim Di Indonesia Pertama Epidemiologi Ini Ini adalah Yang merah Ini semua Adalah Yang Sangat Berperan Penting Dari Mulai Sebelum Terjadinya Pandemi Selama Pandemi Sampai Selesai Pandemi Ini Yang Empat Ini Termasuk Yang bawahnya Ini Juga Membantu Yang Risk Communication Strategi Ahli Komunikasi Kita Lihat Komunikasi Risiko Ini Jadi Isu Besar Tidak Hanya Di Indonesia Tapi Juga Di Dunia Karena Kemampuan Ini Tidak Dimiliki Hanya Dimiliki Sedikit Sedikit Sekali Orang Sedikit Sekali Orang Dan Di Indonesia Masih Sangat Minim Nah Ini Isu Di Indonesia Sehingga Wajar Bila Ada Takkanlah Kerancuan Dalam Berita Atau Keberapa Ke Tidak Pastian Karena Kurangnya Pemahaman Tentang Komunikasi Risiko Nah Epidemiologi Ini Epidemiolog Disebutnya Ini Ini Banyak Banyak Lagi Cabangnya Ada Yang Epidemiolog Penyakit Menular Ada Yang Misalnya Gizi Atau Epidemiolog Klinis Ada Lebih Yang Lain Nah Untuk Yang Di Pandemi Terutama Yang Terlibat Adalah Epidemiolog Penyakit Menular Nah Sayangnya Di Indonesia Jumlahnya Itu Tidak Lebih Dari 500 Itu Pun Sudah Dengan Yang Di Sekolah Dan Segala Macam Tidak Lebih Dari 500 Bayangkan Indonesia Penduduknya Lebih Dari 200 Jutaan Tapi Ahli Epidemiologi Penyakit Menular Cuma 500 Itu Pun Yang Ada Lagi Yang Spesifiknya Sepacam Kopassus Namanya Itu Namanya Field Epidemiolog FTP Ini Jumlahnya Nggak Nampai 200 Jadi Di antara 500 Dikurangi Lagi Itu Jadi Sangat Minim Bayangkan Disini Sebagai contoh Tentu Karena negara Maju Disini Penduduknya 5 Juta Satu Negara Bagian Nah Ahli Epidemiologi Penyakit Menular Ya 500 Dia Punya Proporsi Coba Bayangkan Yang Di Indonesia Satu Negara Yang 200 Jutaan Disini Yang 5 Juta Saya Nggak Tahu Di Tangsel Penduduknya Berapa Nah Epidemiologi Penyakit Menular 500 Di Wuhan Itu Lebih Dari 10 Ribu Di Wuhan Itu Wuhan Yang Kota Bukan Negara Jadi Ini PR Besar PR Pendidikan Jadi Saya Kira Kalau Di Dinas Pendidikan Bukan Cuma SDS SMA Termasuk Universitas Saya Kira Nah Ini Mohon Nanti Pak Haji Ini PR Kita Karena Penyakit Ini Akan Semakin Banyak Ada Lagi Dengan Ahli Penyakit Menular Ini Sedikit Juga Nah Di Public Health Ada Lagi Kesehatan Masyarakat Ini Ada SKM SKM Itu Mereka Juga Akan Terbagi Bagi Namun Ini Juga Jumlahnya Saya Kira Belum Juga Maksimal Saya Saya Tidak Punya Datanya Ini Nah Yang Juga Sangat Minim Adalah International Field Experience Ini Hampir Bisa Dihitung Dengan Jari Kalau Ini Walaupun Saya Masuk Di Sini Saya Masuk Di Sini Saya Masuk Yang Epidemiolog Masuk Yang Ini Tapi Indonesia Bisa Dihitung Dan Ini Sangat Penting Sangat Penting Karena Dalam Strategi Pengendalian Pandemi Ini Harus Komprehensif Apalagi Yang Menjadi General Pemimpin Lapangannya Dia Harus Memahami Epidemiolog International Global Experience Punya Pemahaman Pandemi Secara Komprehensif Punya Memiliki Kemampuan Komunikasi Risiko Ini Akan Tapi Ini Sulit Mendapatkan Orang Seperti Ini Sulit Walaupun Bukan Tidak Ada Nah Walaupun Saya Sekarang Sedang Mendalami Komunikasi Risiko Karena Saya Di Epidemiolog Dan International Field Saya Sudah Pengalaman Saya Sudah Sudah Tahun Dan Tapi Komunikasi Risiko Ini Saat Ini Salah Satu Yang Saya Dalami Selain Masalah Pandeminya Secara Keilmuan Saya Dalami Nah Hal Lain Yang Saya Sampaikan Adalah Dari Total Jumlah Kasus Dari COVID-19 Ini Proporsi Atau Komposisinya Itu Sebetulnya Yang Paling Banyak Ada Di Masyarakat 80% Nah Ini Yang Di Masyarakat Inilah Jadi Kalau Yang Disebut Dengan Frontline Jadi Yang Sebutnya Frontline Itu Sebutnya Bukan Di Rumah Sakit Jadi Itu Adalah Yang Di Masyarakat Apakah Itu Yang Ada Tenaga Kesehatan Yang Di Pintu Gerbang Bandara Maksudnya Di Pintu Gerbang Masuk Negara Ini Itu Adalah Frontline Kemudian Mereka Ini Banyak Juga Yang Jadi Korban Cuma Ini Belum Banyak Yang Di Media Saja Tapi Mereka Sebenarnya Frontline Yang Yang 80% Ini Kan Salah Satu Di Situ Kemudian Yang Di Puskesmas Yang Di Pelayanan Pelayanan Di Klinik Yang Melakukan Edukasi Kemasaran Ini Adalah Frontline Termasuk Para Mungkin Kader Kader Kesehatan Nah Yang 20% Inilah Yang Memang Sering Karena Mungkin Karena Ada Kematian Selma Acam Ada Di Situ Lebih Bersifat Media Lebih Senang Mengangkat Nah Tapi Yang 20% Ini Yang Terlibat Di Situ Adalah Lebih Pada Tim Medis Ya Lanjut Saya Percepat Aja Ini Nah Apalagi Yang Kita Ketahui Ada Saya Membuat Lima Semacam Informasi Satu Bahwa Ingin Saya Sampaikan Pertegas Bahwa Kalau Masih Ada Yang Belum Memahami Bahwa Virus Penyebab Covid itu Adalah SARS-CoV-2 Nama Penyakitnya Covid-19 Ini Satu Kesatuan Kemudian Satu Orang Itu Satu Orang Manusia Itu Sudah Cukup Jadi Sumpet Penularan Jadi Jadi Tidak Ini Cuma Satu Yang Sakit Tidak Tidak Jadi Satu Orang Itu Di Januari Satu Orang Ada Orang Gule Orang Orang Inggris Itu Dia rapat Di Singapura Nah Dia Satu Orang Ini Pulang Ke Negaranya Terus Di Persawat Ada Kontak Nah Dari Soto Orang Inilah Kasus Di Inggris Mulai Dari Soto Orang Inilah Kasus Di Spanyol Terhubung Kasus Di Perancis Coba Dari Satu Orang Di Inggris Berapa Sekarang Banyak Sekali Jadi Jangan Dianggap Satu Orang Ini Tidak Punya Peran Penting Jadi Satu Orang Ini Kita Nih Masing-masing Kita Punya Peran Mencegah Penyakit Ini Menyebab Ini Yang Disebut Dengan Super Spreader Ini Bisa Dari Satu Orang Dan Yang Satu Orang Yang Orang London Itu Sampai Terakhirnya Dia Biasa-biasa Jadi Asimfomatisi Orang Ini Itu Yang Sebut Super Spreader Dulu Pun Di SARS Pandemi SARS Itu Terjadi Terjadi Seperti Itu Nah Kemudian Ini Satu Penyakit Mewabah Secara Global Itu Disebutnya Pandemi Tampak Kecuali Jadi Tidak Ada Negara Tidak Ada Wilayah Tidak Ada Supu Tidak Ada Apapun Yang Bisa Mengklaim Saya Aman Semua Punya Potensi Tertulang Kemudian Setiap Orang Memiliki Peran Penting Selanjutnya Dua Nah Di Dua Ini Kita Akan Lihat Bahwa Ini Ada Slide Oke Di Dua Ini Kita Lihat Ada Bahwa Dua Jam Lama Kontak Jadi Dalam Ruang Tertutup Jangan Lebih Dari Dua Jam Walaupun Ventilasinya Bagus Jadi Harus Biasakanlah Setiap Satu Jam Keluarlah Mengirup Udara Bebas Selain Juga Supaya Tidak Banyak Duduk Dan Segala Macam Kemudian Dua Ini Slide Yang Sebelumnya Jadi Ini Saya Koreksi Yang Ini Ada Slide Satunya Yang Biru Mungkin Oke Nanti Saya Perbaiki Aja Gak Apa-apa Ke Yang Dua Itu Jadi Ini Selainnya Ada Yang Nanti Saya Revisi Bahwa Pertama Yang Ini Ada 42 Hari Sebelum Timbul Gejarah Sudah Bisa Menularkan Kemudian Rata-rata Masa Inkubasi Dua Minggu Kemudian Ada Masa Efektif Kekebalan Setelah Kul itu Hanya Dua Bulan Dan Lanjut Ketiga Nah Tiga Ini Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Adalah Ada Tiga Cara Penularan Yang Tadi Droplet Percikan Lewat Udara Walaupun Ini Umumnya Di Indoor Jadi Kalau Di Outdoor Di Luar Relatif Aman Tapi Tetap Harus Jaga Jarak Yang Amannya Itu Sebetulnya Sekarang 4 Sampai 8 Meter Dan Sentuhan Jadi Makanya Salaman Sentuhan Sentuhan Itu Dihilangkan Apalagi Sentuh Misalnya Meja Kursi Biasakan Kelas Cuci Tiga Pintu Masuk Virus Yaitu Hidung Mulut Mata Ini Makanya Memakai Face Shield Itu Sangat Penting Sangat Penting Dalam Membantu Efektivitas Masker Karena Kalau pakai Face Shield Kita Nggak bisa Nyentuh Pipi Kita Nggak bisa Nyentuh Mata Kita Karena Terhalang Kemudian Juga Ada Tiga Perilaku Pencegahan Masker Plus Face Shield Lebih bagus Kemudian Cuci tangan Jaga jarak Dan yang harus dihindari adalah Tempat ramai Atau tempat rapat Beda Ramai Belum tentu rapat Jadi rapat itu misalnya Kalau pun misalnya Tiga orang Tapi rapat kita Ya itu Nggak boleh Jadi rapat Kemudian ruangan Ruangan tertutup Ini yang Ventilasinya Jelek Ini tidak Harus Dihindari Ya lanjut Selanjutnya 10 menit lagi ya Empat Cara Mengendalikan Pandemi Ini yang harus Dipahami semua Cara Mengendalikan Pandemi Ini Ada melalui Tes Tidak ada Pilihan lain Kalau ada Mertanya Ya gimana nih Tidak ada Pilihan lain Tadi malam pun Saya ditanya Sekali lagi Oleh media Bagaimana ya Pokoknya Empat ini yang harus dilakukan Ini berdasarkan Studi Berdasarkan fakta Sejarah pandemi Berdasarkan juga Keberhasilan Di negara-negara Yang sudah berhasil Saat ini Jadi tes Lacak kasus kontak Isolasi Dan perilaku Ini yang Tentu jadi tanggung jawab Pemerintah Setiap level Lanjut Lima Lima Ini adalah Adaptasi kebiasaan baru Yang sifatnya Mencegah Jadi dimulai dari rumah Keluarga Kita harus biasakan Merubah lagi Kalau Tiap pulang Dari tempat Bekerja Sekarang jangan langsung Masuk rumah Bersih-bersih dulu Di luar Langsung ke kamar mandi Ganti bajunya Mandi Dan segala macam Kemudian Sekolah Pesantren Kampus ini Sampai Selama Pandeminya Belum terkendali Libur dulu Nanti kalau sudah Terkendali Nanti ada Beberapa protokol Nanti itu Sesi tersendiri Kemudian juga Sama kantor Tempat kerja juga Bila tidak esensial Saya menyarankan Bekerja dari rumah Karena sangat berisiko Nah Ketika ke fasilitas umum Nah ini yang penting Diperhatikan Kita selalu Disiplin dalam Jaga jarak Dan juga memakai Tandimaskar Fasil Kalau ke Fasilitas kesehatan Bila sakit Saat ini harus sangat selektif Jadi jangan dikit-dikit Ke Apa namanya Ke Apus kesmas Atau ke klinik Sangat selektif Di kontak online dulu lah Termasuk ke pasar Ke pasar Jangan tiap hari sekarang Minggu sekali Ya diatur juga Yang pergi ke pasar Jangan yang Sudah lansia Kemudian juga Maksimal Satu jam Di pasar Slide selanjutnya Ini hanya Skenari vaksin Saya kira Ini saya Ini aja nanti Mungkin ada pertanyaan Slide selanjutnya saja Jadi strategi Sekali lagi Kita itu Eliminasi Saya sudah menyampaikan Kepala Presiden Tadi malam Lewat Pak Pak Jurrahman Bahwa Indonesia harus memilih Strategi eliminasi Apa itu eliminasi? Itu Mengurangi Mengeliminate Menghilangkan COVID-19 ini Sampai zero case Sampai zero case Itu Harus jadi Apa namanya Strategi kita Dengan apa tadi Tes dan segala macam Lanjut Kemudian Yang bisa menghambat Adalah Lemahnya dukungan Kita Peran kita Ada Abai terhadap Pencegahan Termasuk juga Infodemic ini Yang tidak Di Address Tidak Di counter Ini harus Harus kita Lawan Dan Adek-ade mahasiswa Bisa berperani Dalam Menuruskan Berbagai macam Informasi Yang sifatnya Infodemic Membantu Mencerahkan Masyarakat Kita punya bonus Indonesia ini Punya bonus Lokasi geografis Kepulauan Itu bonus Itu Kemudian Iklim dan suhu Itu bonus Termasuk demografi Yang banyak Usia muda Kenapa Saya sebut bonus Karena ini Sedikit banyak Membantu Sedikit banyak Membantu Dalam Strategi Pengendalian Pandemi Bila kita Paham bagaimana Memanfaatkan Bonus ini Slide terakhir Slide terakhir Adalah Ini adalah Pesan penting Terakhir Pesan penting Pada Kita semua Kita semua Bahwa Pertama Pandemi ini Masih Relatif Lama Seperti yang Saya sampaikan Paling Tercepat Estimasi Secara Kurang Berdasarkan Analisa Itu Di Pertengahan Tahun depan Paling cepat Itu Paling cepat Dan Secara umum Kita masih Mungkin sampai Akhir tahun depan Atau mungkin Sampai Pertengahan Tahun depannya Nah ini Kemuak Berpaling Pada bagaimana Kita semua Berperan Terutama Dalam hal ini Tentu Readingnya Adalah di Pemerintah Dan Karena ini Juga Penyakit baru Maka Kehati-hatian Itu sangat Penting Jadi Mencegah Mencegah Pesannya Nanti Ke moderator Nadifa Nur Anasya Mencegah Lebih Baik Daripada Terinfeksi Ini Moto Dari Awal Disampaikan Ke Indonesia Dari sini Dari Bisben Bahwa Mencegah Lebih baik Daripada Terinfeksi Karena Apa Yang Terinfeksi Walaupun Tidak Bergejala Bukan Berarti Tidak Sakit 50% Ternyata Ada Tanpa Dan Ini Masalah Panjang Kita Belum Tahu Penyakit baru Ini Bagaimana Jangka Pendeknya Jangka Panjang Kemudian Rubah Perilaku Kita Sesuai Yang Tadi Dan Ini Personal Apa Upaya Upaya Kita Dalam Perlaku Mencegah Cuci tangan Dengan Cacu Jensel Macam Ini Sangat Penting Dan Terakhir Adalah Hindari Dan Juga Lawan Infodemic Ini Dengan Bebagai Informasi Yang Sifatnya Meluruskan Jadi Demikian Dari Saya Apa Namanya Paparan Kita Bisa Mungkin Ada Beberapa Yang Perlu Di Perjelas Di Sesi Diskusi Saya Kembalikan Ke Moderator Nadiva Nur Anasha Baik Terima kasih Dr. Diki Atas Membaparan Materi Yang Informatif Dapat Disimpulkan Berarti Kita Secara Keseluruhan Harus Merespon Dengan Cara Tidak Biasa Karena Pandemi Ini Merupakan Kejadian Yang Luar Biasa Benar Untuk Selanjutnya Akan Dibuka Sesi Diskusi Dan Tanya Jawab Pertanyaan Pertama Akan Dibuka Untuk Tiga Pertanyaan Pak Dokter Ingin Menampung Atau Menjawab Satu Persatu Terlebih Dahulu Lebih Baik Dijawab Satu Satu Supaya Ini Supaya Jelas Baik Untuk Pertanyaan Pertama Dari Kairani Bertanya Untuk Besok Idul Arha Bagaimana Sebaiknya Kita Berperilaku Untuk Besok Apalagi kan Ada Pemotongan Sapi Dan Kambing Mohon Pencerahan Pak Dokter Terima kasih Pertanyaannya Dari siapa Namanya tadi Kairani Kairani Nah Jadi Karena Kita Ini Akan Ada Apa Namanya Ibadah Iban Sorry Sholat Id dulu Juga Dan Ibadah Potong Iban Nah Untuk Sholat Id Di awal-awal Sudah Diberikan Masukan Pemerintah Bahwa Di daerah Yang Memiliki Atau Di Indonesia Kan Memakai Zona Sistem Zona Rekomendasi Dari Dinas Kesehatannya Itu Berada Dalam Zona Yang Hijau Relatif Aman Dan Valid Evaluasinya Itu Bisa Melakukan Sholat Id Di Lapang Dengan Mematuhi Protokol Saya kira Kemendak Juga Kinsuda Dan Kemengkes Jaraknya Itu Sebetulnya Saat Ini Tidak Sebetulnya Tidak 2 meter Yang aman 4 sampai 8 meter Malah Ini Makanya Kalau Melihat Ini Tentu Harus Dilihat Kondisi Lapang Tempat Sholat Tapi Sebagai Gambaran Untuk Kehati-hatian Di sini Di Brisbane Kemarin Sore Ada Cluster Ada Kasus Positif Satu Kasus Positif Dimana Orang Ini Ternyata Dengan Hasil Tracing Namanya Pelacakan Kasus Orang Ini Ya Pergi Katakanlah Kalau Di Tangsel Dari Mall Sini Ke mall Situ Ke Restoran Ini Restoran Ini Ada Kurang Lebih Lima Atau Tujuh Lokasi Dia Nah Ini Menggambarkan Padahal Di sini Secara Umum Kondisi Penanganan Pandeminya Jauh Lebih Baik Angka Kasus Barunya Sangat Sedikit Sekali Malah Sempat Nol Beberapa Waktu Lalu Nah Tapi Dengan Adanya Satu Kasus Ini Saja Membuat Pelaksanaan Sholat Idul Hadad Dilarang Padahal Cuma Satu Ditemukan Kasus Satu Ini Sebagai Gambaran Bagaimana Sebetulnya Kehati-hatian Respon itu Harus Seperti Karena Kita Tidak Tahu Dari Satu Ini Sudah Keberapa Nah Untuk Di Indonesia Ketutu Serahkan Kembali Kepada Masing-masing Pemerintah Daerah Tapi Saran Saya Adalah Bila Memang Indikatornya Dalam Kondisi Yang Tidak Memberi Apa Sige Memberikan Yakinan Confidence Bahwa Ini Terkendali Lebih Baik Tidak Kalau Misalnya Dianggap Relatif Aman Pertama Tetap Yang Lansia Jangan Jangan Ikut Sholat Apalagi Ikut Motong Kurban Kemudian Anak-anak Wanita Hamil Yang Punya Penyakit Berisiko Apokomorbid Walaupun Belum Lansia Diabet Hipertensi Segala macam Nah Jadi Yang Yang Sehat Mudah Ini Bisa Tapi Tetap Ada Protokol Pakai Masker Jarak Membawa Ini Seterlalu Macam-macam Ada Dari Pemerintah Kali Lagi Itu Nah Yang Paling Rawan Sekali Andalah Aktivitas Potong Hewan Kurbannya Nah Ini Kementerian Pertanian Sudah Juga Mengeluarkan Macam Protokol Itu Sudah Bagus Itu Bisa Dikuti Jadi Tidak Ada Acara Makan Makan Kemudian Motong Petugasnya Sudah Tentukan Orang Situ Dan Seremacam Termasuk Pembagian Hewannya Dikirim Ke Masing-Masing Rumah Jadi Ini Sesuatu Yang Harus Dipatuhi Karena Potensi Menjadi Cluster Cluster Itu Cluster 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 Ini Berarti Bisa Menyebarkan Menambah Kasus COVID-19 Mudah-mudahan Bisa Menjawab Baik Terima kasih Dr. Gigi Untuk Pertanyaan Kedua Dari Saudari Listian Irita Sudindik Jakarta Barat Apakah Seseorang Yang pernah Terkena Virus Dapat Terkena Kembali Virus COVID-19 Ini Mohon Pencerahan Jadi Yang Tadi Juga Saya Sampaikan Seseorang Yang Sudah Pulih Sudah Terkena Kemudian Pulih Data Fakta Riset Terakhir Membuktikan Daya Tahan Antibodinya Terlindungi Tubuhnya Hanya Di Dua Bulanan Dua Bulanan Artinya Setelah Itu Dia Bisa Terkena Lagi Begitu Karena Antibodinya Ini Bertahan Seperti Itu Sebabnya Sekali Ini Virus Penyakit Baru Kita Belum Punya Vaksin Obatnya Juga Masih Diteliti Belum Ada Satu Satunya Yang Paling Baik Dilakukan Melakukan Pencegahan Supaya Tidak Terinfeksi Bagi Yang Sudah Terinfeksi Dan Pulih Ya Kewajiban Untuk Terus Melakukan Pelah Hidup Sehat Dan Melakukan Pencegahan Tetap Harus Dilakukan Karena Dia Bukan Tidak Tidak Mungkin Terinfeksi Terinfeksi Bisa Bapak Lagi Sudah Lebih Dari Dua Bulan Baik Terima Kasih Saya Ingatkan Kembali Untuk Yang Ingin Bertanya Boleh Menulis Di Chat Room Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Ini Ada Dua Pertanyaan Pak Dokter Satu Pertanyaan Terlebih Dahulu Dari Saudara Hikam Universitas Indonesia Selamat pagi Menjelang Siang Mohon izin Bertanya Pertanyaan Pertama Data Persebaran COVID Saat Ini Apakah Bisa Dikatakan Valid Dan Merefleksikan Kondisi Yang Benar-benar Terjadi Maksudnya Apakah Data Tersebut Ada Kemungkinan Untuk Dimanipulasi Dengan Seolah-olah Perhari Itu Katakan Yang Meninggal Misalnya Sebutkan Begitu Mungkinkah Sebenarnya Data Asli Lebih Berkali Lipatnya Dari Tanggal 3 Juli Saudara Hikam Membaca Ada Temuan Dari Tempo Mengenai Perbedaan Data Kematian Yang Cukup Signifikan Antara Kementerian Kesehatan Dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Dari Data Kementerian Kesehatan Data Meninggal 3036 Namun Dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Korban Yang Meninggal Sudah 13.885 Ini Sumber Dari Tempo Rilis 7 Juli Dan Mungkin Bisa Dikatakan Hari Ini Perbedaan Itu Masih Signifikan Apa Sebenarnya Tujuan Dari Itu Semisal Terbukti Selain Mungkin Memainkan Psikologi Masyarakat Mohon Pencerahannya Terima kasih Mas Hikam Pertanyaan Yang Sangat Kritis Bagus Jadi Sebagai Warga Masyarakat Bangsa Kita Harus Membangun Pola Nalar Kritis Bagus Dan Pemerintah Merekspon Ini Sangat Bagus Juga Jadi Kalau Saya Sebagai Pengamat Dan Yang Terlibat Dalam Pandemi Saya Melihat Dalam Berbagai Macam Kejadian Pandemi Tidak Hanya Di Indonesia Dan Berbagai Negara Lain Di Dunia Ini Ada Banyak Faktor Yang Mempengaruhi Bagaimana Satu Negara Merespon Bagaimana Satu Negara Membangun Tata Kelolanya Nah Ini Ada Faktor Yang Sifatnya Politis Ada Faktor Sifatnya Dipengaruhi Ekonomi Dan Hal Lainnya Nah Kaitan Dengan Pertanyaan Yang Disampaikan Sikam Ini Saya Setuju Memang Ada Banyak Beberapa Perbedaan Data Yang Bisa Kita Temukan Termasuk Karena Saya Juga Salah Satu Yang Dibantu Di Lapor COVID Ini Adalah Hal Yang Umum Saat Ini Ditemui Tidak Hanya Di Negara Berkembang Termasuk Di Amerika Sendiri Yang Sudah Maju Nah Saya Melihatnya Ini Sebagai Cara Pandang Yang Berbeda Cara Pandang Yang Berbeda Namun Kalau Kita Lihat Ketanganan Dali Sisi Pelaporan Sisi Pelaporan Dulu Ada Yang Mempertanyakan Kritis Masalah Misalnya Kurva Pandemi Atau Epidemi Indonesia Nah Apa yang dilaporkan Kata Kana Dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Yang Juga Dirujuk oleh Satgas Pada Saat itu Sebelumnya Saat ini Itu Yang dilaporkan oleh KEMKES Itu Merujuk pada Pola Laporannya Badan Kesehatan Dunia Jadi Laporannya Itu Kasus Kumulatif Jadi Bukan Kan Kalau Idealnya Dalam Membangun Satu Kurpa Pandemi Epidemi Kan Laporan Kasus Teman Nambahan Harian Itulah Yang Kita Cari Itu Yang Idealnya Jadi Di tes Hari itu Dapat Hasilnya Hari itu Tapi Yang Terjadi Di Kita Di Indonesia Ini memang Hasil Yang Dilaporkan Hari itu Bisa Jadi Yang Dua Minggu Lalu Bisa Membih Dari Dua Minggu Lalu Bukan Yang Hari Itu Jadi Katakan Nah Kemarin Dilaporkan Berapa Hari Lalu Kita Mencapai Angka Seratus Ribu Nah Seratus Ribu Itu Sebetulnya Juga Bukan Angka Seratus Ribu Hari Itu Yang Sebetulnya Dulu Jadi Pada Saat Dimumumkan Fakta Yang Terjadi Sebetulnya Lebih Dari Seratus Ribu Dan Ada Riset Lain Yang Membuktikan Tidak Hanya Juga Di Indonesia Di Negara Eropa Jerman Amerika Itu Mereka Memprediksi Laporan Yang Resmi Mereka Itu Tidak Menggambarkan Apa Yang Terjadi Di Masyarakat Mereka Memprediksi Apa Yang Terjadi Di Masyarakat Itu Angkanya Sepuluh Kali Lipat Dari Yang Mereka Laporkan Resmi Ini Mereka Ada Riset Nah Apalagi Di Kita Setidaknya Kalau Merujuk Itu Angka Yang Terjadi Di Masyarakat Setidaknya Sepuluh Kali Lipat Dari Yang Dilaporkan Bahwa Ada Yang Tadi Ditanyakan Masalah Apa Namanya Dalam Kutip Manipulasi Atau Sebagai Tidak Sebagai Scientist Akademisi Saya Tidak Memiliki Data Atau Bukti Valid Untuk Menjudge Ini Kita Harus Juga Kritis Tapi Juga Objektif Prediksi Itu Atau Asumsi Itu Ya Wajar Di Beberapa Bagian Masalah Namun Yang Saya Ingin Angkat Disini Adalah Tentu Yang Harus Kita Angkat Dan Kita Advokasi Pada Pemerintah Adalah Memastikan Beliau-beliau Ini Melakukan Good Governance Melakukan Tata Kelola Yang Baik Dan Benar Bahwa Seperti Apa Kejadiannya Karena Saya Tidak Di Pemerintahan Saya Tidak Memiliki Data Seperti Apa Namun Yang Saya Sekali Lagi Ingin Sampaikan Disini Adalah Kita Berkewajiban Semua Memberikan Advokasi Dan Media Itu Memang Sudah Dalam Posi Yang Paling Pas Dan Beberapa Media Sering Kita Berdiskusi Mereka Dalam Posisi Yang Untuk Membalance Membalance Pelaporan Pemerintah Ini Supaya Ada Cross Check Ada Counter Data Yang Yang Bisa Menjadi Pembanding Apapun Itu Sebagai Pengamat Saya Melihat Bahwa Fakta Yang Paling Penting Kita Lihat Adalah Tentu Didukung Dengan Banyak Riset Fakta Yang Paling Paling Terlihat Di Indonesia Saat Ini Adalah Masih Terjadinya Outbreak Asymptomat Ini Yang Membuat Kondisi Indonesia Ini Dalam Tanda Kutip Menikmati Unus Ini Jadi Yang Tidak Bergejar Tapi Dalam Sisi Di sisi Lain Ini Berisiko Karena Mereka Menyebar Tanpa Terdeteksi Sekali Lagi Tentu Di Laporan Laporan Data Itu Pasti Ada Plus Minus Saya Yakin Ada Plus Minus Barik Dari Sisi Jumlah Dan Penyampaian Tentu Kita Apresiasi Setidaknya Yang Tadinya Tidak Hanya Menyampaikan Laporan Baik Saja Setelah Saya Salah Satu Yang Kritik Ini Laporan Tidak Bisa Hanya Baik Saja Menyampaikan Apa Adanya Jadi Supaya Masyarakat Ini Paham Jadi Dalam Strategi Komunikasi Risiko Itu Bukan Berarti Mencegah Kepanikan Dengan Cara Menyampaikan Hal Yang Baik Saya Tidak Seperti Itu Strategi Komunikasi Risiko Yang Baik Adalah Memberi Supaya Persepsi Dari Semua Ini Baik Masyarakat Dan Kita Yang Menyampaikan Sama Melihat Satu Ancaman Sehingga Kita Semua Berada Dalam Satu Hal Apa Satu Halaman Atau Satu Pemahaman Yang Sama Dalam Melihat Permasalahan Yang Mengancam Kalau Cuma Yang Baik Baik Saja Ya Ini Tidak Tepat Karena Ini Tidak Baik Baik Saja Pandemi Itu Bukan Hal Yang Baik Baik Saja Ya Baik Pak Dokter Saudara Hikam Juga Bertanya Pendapat Pak Dokter Mengenai Kebijakan Yang Sudah Ditentukan Oleh Kementerian Kesehatan Saat Ini Apakah Sudah Efektif Secara Objektivitas Apakah Sudah Efektif Untuk Masyarakat Indonesia Lebih Lebih Tepatnya Belum Optimal Belum optimal Karena Satu Strategi Kita Cuma Hanya Begini Yang Harus Saya 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 Sampaikan Di Sini Saya Melihat Bahwa Peran Dalam Karena Saya Terlibat Di Beberapa Pandemi Sebelumnya Baru Saat Inilah Saya Melihat Ini Saya Sampaikan Apa Adanya Baru Saat Inilah Saya Melihat Peran KMK Tidak Dominan Tidak Dominan Beda Waktu Saya Dengan Waktu Lubung Saya Dominan Sampai Saya Yang Menyelesaikan Masalah Namru Setelahnya Namru Nah Saat Ini Saya Melihat Secara Objektif Walaupun Dari Sini Peran KMNK Tidak Terlibat Banyak Ini Diambil Ali Satgas Yang BNPB Dan Satgas Ini Merkrut Orang Orang Yang Relatif Mungkin Lebih mudah Direkrut Dan Dianggap Bisa Membantu Dalam Pengendalian Pandemi Sesuai Yang Disusun Oleh Satgas Ini Jadi Kalau Saya Menjawab Pertanyaan Ini Agak Kurang Tepat Karena Saat Ini Saya Melihat KMNK Tidak Dalam Posisi Yang Ber Langsung Dilangsung Beda Dengan Pandemi Sebelumnya Jadi Kalau Melihat Kipra Secara Umum Berarti Kita Lihat Kipra Satgas Yang Terdiri Dari Berbagai Macam Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Sekali Lagi Saya Terbadi Walaupun Bukan Karena Saya Mantan Orang KMK Tapi Saya Melihat Kebetulnya Kementerian Kesehatan Punya Potensi Besar Ahli-ahli Yang Jauh Lebih Paham Mungkin Saya Yakin Paham Dalam Hal Pandemi Dan Saya Mengimbau Mereka Potensi Ini Dilibatkan Dilibatkan Jangan Sampai Melibatkan Orang Yang Misalnya Ya Karena Begini Masalah Pandemi Ini Bukan Sesuatu Yang Bisa Diselesaikan Oleh Satu Dua Tiga Orang Dan Bukan Juga Oleh Satu Dua Disiplin Ini Memerlukan Keahlian Yang Beragam Terutama Juga Faktor Pengalaman Ini Penting Seperti Kalau Kita Naik Pesawat Perjalanan Ke Satu Wilayah Dengan Pilot Yang Punya Jam Jam Terbang Ribuan Jam Bedalah Dengan Pilot Yang Baru Berapa Puluh Jam Namun Sayangnya Yang Berapa Puluh Jam Ini Seringkali Lebih Confidence Berlebihan Ini Akan Tenang Padahal Yang Sudah Ribuan Jam Lebih Paham Itu Sebabnya Makanya Di Awal Banyak Yang Ini Selesai Selesai Dua bulan Bisa Ini Selesai Dan Macam Karena Baru Berapa Puluh Jam Ini Yang Membuat Apa Namanya Kita Perlu Lebih Evaluasi Dan Meningkatkan Perpuluh Ya Itu saja Ya Baik Kemudian Ada Pertanyaan Selanjutnya Bukan Saya Bacakan Dari Alia Pusita Tengah Rang Selatan Izin Bertanya Pak Dokter Apakah Kejajakan New Normal Yang Diterapkan Pemerintah Itu Tepat Karena Banyak Masyarakat Yang Salah Paham Mengenai New Normal Dengan Menganggap Bahwa Keadaan Sudah Normal Jadi New Normal Ini Sekali Lagi Isu Yang Saya Sampaikan Tadi Tentang Komunikasi Risiko Memang Jadi Isu Yang Mempengaruhi Keberhasilan Atau Tujuan Dari Satu Program Jadi Karena Di Awal New Normal Ini Strategi Komunikasinya Kurang Pas Sehingga Sebagian Masyarakat Memahaminya Juga Tidak Pas Padahal New Normal Ini Satu Bukan Hal Yang Baru 100 Tahun Yang Lalu Sudah Ada Program Upaya Merubah Perilaku Perilaku Lebih Baik Jadi Lebih Secure Lebih Safer Ini Adalah Perilaku Yang Sebutnya Sifatnya Adalah Mencegah Melengkapi Strategi Utama New Normal Ini Juga Disampaikan Oleh Badan Kesehatan Dunia WHO Di April April Tanggal Berapa? Tanggal 13 Masih ingat Tanggal 13 April 2020 Ini Sampaikan New Normal Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Memperkuat Dari Strategi Utama Testing Tracing Itu Karena Dalam New Normal Ini Ada Dalam Kerangka Perubahan Perilaku Sebagai Upaya Pencegahan Kenapa Disebut New Normal Ini Ada Sejarah Ada Yang Mengeluarkan New Normal Orang Islam Orang Amerika Tapi Islam Lebih Ke Arah Ekonomi Awalnya Tapi Ini Dipakai Oleh Badan Kesehatan Dunia Untuk Menggalang Menggugas Semua Manusia Negara Di Dunia Ini Supaya Kita Harus Punya The New Norm The Norm Jadi Norma Baru Norma Baru Yang Tadinya Jarang Cuci Tangan Yang Tadinya Jarang Mandi Mungkin Yang Tadinya Mungkin Apa Namanya Sering Pergi Kesana Sini Sekarang Membatas Nah Apapun Itu Sekarang Sudah Dirubah Seolah Pemerintah Menjadi Namanya Kebiasaan Baru Ado Adaptasi Baru Pola Adaptasi Baru Nah Ini Penting Apakah itu Tadi The New Normal Atau The New Norm Atau Pola Adaptasi Baru Ini Sangat Penting Karena Tadinya Orang Jualan Tidak Pakai Masker Jadi Pakai Masker Naik Angkot Yang Berdesak Desakan Juga Mau Nah Sekarang Tidak Tidak Begitu Luar Rumah Sekarang Masker Jadi Sahabat Sejati Seperti Itu Adalah Pola Adaptasi Baru Penting Jadi Pola Adaptasi Baru Ini Sekali Lagi Ada Dua Level Kalau saya Menyampaikan Level Pada Individu Dan Masyarakat Yang Harus Dimulai Dari Sekarang Dan Juga Level Pada Institusi Atau Lembaga Yang Mungkin Penerapannya Atau Dimulainya Bisa Ditunda Misalnya Sekolah Kampus Ya Karena Situasinya Pandemi Masih Begini Pola Adaptasi Baru Yang Sifatnya Tata Muka Ini Dengan Jaga Jag Saya Baca Belum Nanti Ada Fasinya Jadi Ada Fasinya Kalau Untuk Institusi Atau Lembaga Nah Penyampaian Informasi Komunikasi Yang Seperti Yang Tepatlah Yang Harus Terus Dilakukan Sehingga Sehingga Masyarakat Dan Semua Pemangguk Kementerian Ini Jadi Faham Jadi Nanti Para guru Yang Mengajar Jadi Faham Bahwa Selama Ini Kita Tetap Tetap Online Tetap Kamera Saja Nanti Ketika Masuk Setelah Ada fase Ini Lolos Ada Tetap Muka Tetap Selama Vaksin Belum Selesai Kita Obat Selama Ini Terus Akan Di Berlakukan Jaga Jarak Begitu Nadiva Oke Terima kasih Atas pencerahannya Saya Ingin Memastikan Untuk Yang Tadi Menggunakan Fitur Hand raise Angkat tangan Apabila Ingin Bersanya Silahkan Untuk Berkomentar Di Chat room Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Dari Patri Warno SMPN 12 Tangsel Sebenarnya Virus ini Berbahaya Bagi siapa Saja Dok Karena Ada rumor Bahwa Virus ini Akan Berbahaya Bagi orang Yang punya Penyakit Bawaan Dan Tidak Berbahaya Bagi Yang Enggak Punya Penyakit Bawaan Mohon Penjelasannya Yang Sebenarnya Mohon Diluruskan Terima kasih Dari Siapa Itu Nadiva Dari Pak Tri Terima kasih Pak Tri Atas Pertanyaannya Yang Pertama Saya Mempertegas Bahwa Virus ini Bisa menyerang Siapa Saja Dimana Saja Kapan Saja Ini bukan Iklan Tapi Memang Virus ini Bisa Menyerang Siapa Saja Segala Macam Usia Dan Juga Segala Semua Jenis Kelami Walaupun Data Menunjukkan Ada Yang Memiliki Risiko Lebih Besar Tapi Bahwa Menyerang Semua Jelas Semuanya Memiliki Risiko Tapi Ada Yang Memiliki Risiko Lebih Besar Untuk Terinfeksi Satu Kedua Untuk Menjadi Setelah Terinfeksi Menjadi Lebih Parah Jadi Lebih Parah Itu Bagaimana Jadi Harus Di ICU Harus Pakai Ventilator Dan Juga Artinya Kemungkinan Untuk Fatal Menyebabkan Kematian Juga Lebih Tinggi Nah Dari Yang Berisiko Itu Pertama Yang Obesitas Yang Kegemukan Kegemukan Ini Punya Dua Risiko Mudah Terinfeksi Dan Mudah Menjadi Parah Ini Kegemukan Dan Kegemukan Ini Kan Tidak Melihat Usia Mau Anak Mau Udah Dewasa Kalau Gemuk Gemuk Ini Yang Membuat Dia Berisiko Seseorang Berisiko Kemudian Yang Berisiko Lagi Lainnya Adalah Yang Memiliki Penyakit Komorbiditas Maksudnya Penyakit Jantung Hipertensi Paru Karena Orang-orang Ini Jelas Katakanlah Begini Saya Menggambarkannya Begini Bahwa Penyakit COVID-19 Ini Adalah Penyakit Yang Menyerangnya Dalam Bentuk Penyakit Infeksi Saluran Napas Namun Membunuh Dalam Bentuk Penyakit Kardiopaskuler Kardiopaskuler Ini Bisa Dalam Bentuk Serangan Jantungnya Ada Penyumbatan Darah Kemudian Stroke Juga Apalagi Dia Punya Penyakit Depertensi Artinya Secara Umum Orang-orang Yang memiliki Risiko Ini Sangat Rawan Ketika Terinfeksi Dan Hal lainnya Adalah Orang Yang Menurun Kekebalan Tubuhnya Apalagi Ini Adalah Virus Bagaimana Respon Kekebalan Tubuh Juga Akan Berpengaruh Dalam Derajat Keparahan Yang Menurun Kekebalan Tubuh Ini Ada Misalnya Orang Tua Lansia Tidak Tidak Seperti Orang Dewasa Mudan Makanya Di Lansia Banyak Kematian Kemudian Yang Menurun Ini Juga Misalnya Penderita Kanker Kemudian Juga Beberapa Kasus Lain Yang Menyebabkan Penurunan Daya Tahan Jadi Secara Umum Sekali Lagi Kita Kita Semua Harus Berhatian Tidak Ada Terkecuali Dimanapun Kapanpun Melakukan Pencegahan Karena Kita Bisa Terpapak Dan Kalau Masalah Bahwa Orang Anak Muda Itu Tidak 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 Ibu 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 Indri Fitriani SMPN Patangsel Bertanya Berapa Jam Sebaiknya Kita Mengganti Masker Berapa Lapis Masker Yang Disarankan Untuk Di ruang Terutup Ber-AC Terima Kasih Terima 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 Ibu Ibu Iin Eh Ibu Siapa Ibu Indri Ibu Indri Ibu Indri Maaf Ibu Indri SMP4 Tangsel Dimana Ya Diva Kayaknya Di Di Tangsel Iya Di Tangsel Diva Itu SMP8 Iya SMP8 SMP7 Nah Para Ibu Guru Bapak Guru Atau Siswa Siswi Yang Memakai Masker Empat Jam Itu Waktu Terlama Ya Empat Jam Untuk Mengganti Masker Makanya Akan Disarankan Lebih Efisien Itu Masker Kain Kalau Masker Bedam Beli Beli Lagi Kan Kalau Masker Kain Jadi Dari Rumah Bawa Misalnya Dua Tiga Masker Kain Yang Sudah Disiapkan Beda-beda Di Plastikin Plastikin Beda-beda Kain Yang Dipakai Nah Nanti Yang Sudah Dipakai Masukkan Plastik Sendiri Pakai Yang Baru Nanti Di rumah Cukup Dicuci Dengan Sabun Diterjen Jemur Aman Sudah Jadi Efisien Juga Tidak Makanya Dari Awal Maret Sudah Disampaikan Kalau Masyarakat Cukup Pakai Masker Kain Nah Tapi Harus Dihingat Memakai Masker Bukan Berarti Kita Mengabaikan Jaga Jarak Jadi Tetap Jaga Jarak Ini Penting Kemudian Mencuci Tangan Juga Penting Apalagi Hindari Menyentuh Muka Hindari Menyentuh Muka Karena Disitulah Kadang-kadang Kita Lupa Itu Sebabnya Kalau Keluar Sekarang Idifa keluar Dari rumah Gina Keluar Rumah Mau Ketemu Cara KKN Ada Ketemuan Selain Pakai Masker Sekarang Disarangnya Pakai Face Shield Face Shield Ini Sangat Membantu Dalam Menambah Proteksi Jadi Ibu-ibu Guru Juga Saya Sarankan Pakai Face Shield Tambahin Selain Masker Dan Face Shield Itu Gampang Gak Gak Digantikan Gak Usah Diganti Ganti Face Shield Terus Seharian Dipakai Nanti Di rumah Cuci Pakai Sabun Lagi Besok Atau Mau Disemprot Pakai Hand Sanitizer Ini Akan Sangat Membantu Karena Kalau Orang Pakai Face Is Tidak Tidak Gak Gak Mungkin Nyentuh Nyentuh Itu Akan Membantu Sekarang Ya Gitu Dipa Jadi Pertanyaan Terakhir Ya Baik Terima Kasih Dokter Diki Atas Sama Paramateri Dan Jawaban Pelurusan Pencerahan Terhadap Pertanyaan-pertanyaan Yang telah Disampaikan Dapat Disimpulkan Bahwa COVID-19 Ini Merupakan Pandemi Yang Sangat Berbahaya Sangat Luar Biasa Dapat Menyerang Siapa Saja Melalui Saluran Pernafasan Tetapi Informasi Yang Disampaikan Dapat Membunuh Melalui Sistem Kardiofaskuler Untuk Masker Diwajibkan Untuk Dipakai Kecita-cita Beraktifitas Di luar Rumah Facial Sebagai Penambahan Serta Tidak Lupa Untuk Menjaga Jarak Dan Menjaga Higienitas Terima Kasih Atas Pemaparannya Saya Kembalikan Kepada MC Saudari Gina Baik Acara Ini Kembali Kepada Saya Sebagai MC Terima Kasih Kepada Bapak Dokter Dan Moderator Saudari Nadiva Atas Informasi Dan Ilmu Yang Diberikan Semoga Dapat Diterapkan Dengan Disiplin Informasi Penting Yang Kita Serap Hari Ini Dapat Diseberluaskan Kembali Dan Bermanfaat Untuk Kita Menghadapi Kehidupan New Normal Ini Amin 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 Baik Saya Serahkan Kepada Operator Baik Hadirin Semua Bapak Ibu Sekalian Jumlah Total Partisipan Hari Ini Ada Sebanyak 62 Orang Kemudian Jumlah Slidenya Ada 5 Sliden Nanti Saya Akan Takap Layarnya Per Sliden Sliden Pertama Ada Sebanyak 20 Orang Partisipan 3 2 1 Baik Sebentar Slide Slide Selanjutnya Sebaik 20 Orang Juga 1 2 3 Baik Slide Selanjutnya 1 2 3 Slide Terakhir Ternyata Cuma Ada 3 Slide Sesi Foto Bersama Dan Ini Telah Selesai Saya Kembalikan Ke MC Saudari Gina Terima kasih Operator Baik Sebelum Ditutup Saya Ingatkan Kepada Peserta Webinar Jangan Lupa Untuk Link Daftar Hadir Akan Ditampilkan Di Kolom Komentar Atau Chat Dan Akan Ditutup Pada Pukul 12.30 Waktu Indonesia Barat Presensi Ditunjukkan Untuk Keperluan S Sertifikat Pada Webinar Kali Ini Mohon Peserta Tidak Mengisi Daftar Hadir Di Ruang Kolom Komentar Atau Chat Langsung Diklik Link Daftar Hadir Saja Mohon Dipastikan Pada Saat Pengisian Daftar Hadir Untuk Menuliskan Nama Dengan Benar Karena Panitia Webinar Tidak Bertanggung Jawab Atas Kesalahan Penulisan Nama Atau Pendular Bapak Ibu Dan Para Peserta Webinar Yang Kami Hormati Alhamdulillah Kita Telah Sampai Di Pengujung Acara Saya Selaku MC Dan Mewakili Seluruh Panitia Mengucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Narasumber Moderator Peserta Webinar Berserta Para Undangan Lainnya Yang Telah Menyimak Acara Dari Awal Sampai Akhir Semoga Banyak Ilmu Yang Didapat Untuk Diaplikasikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Untuk Informasi Lebih Lanjut Dan Untuk Melihat Atau Mencek Webinar Ini Bisa Diakses Youtube Kami Dengan Nama KKN IPB Tangsel 06 2020 Apabila Ada Salah Kata Dan Kekurangan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Saya Selaku MC Mohon Undur Diri Sampai Jumpa Pada Webinar Lainnya Dari Kelompok 6 Tangerang Selatan KKN TIPB 2020 Salam 06 Bersama Tangsel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Semuanya Terima kasih Banyak Bapak Dokter Biki Selamat 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 Pada Peserta Webinar Boleh Langsung Dipersilahkan Live Juga Boleh Terima kasih Atas Waktunya Untuk Menghadiri Acara Webinar Kali Ini 聽 dua TAP 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 Як TAP TAP AI TAP AI TAP 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 selamat menikmati